Kita beralih ke informasi lainnya. Mobil berplat nomor dinas Mabes TNI sudah berbulan-bulan lamanya terparkir di areal parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil akhirnya diderek oleh Puspom TNI dan dibawa ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebuah mobil mewah berplat nomor Mabes TNI ini terparkir sudah lama tempat di lobby. Salah satu pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui minibus ini terparkir di kawasan mall selama lima bulan terakhir. Sejumlah personil Puspom TNI pun dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas bersama di suhub setempat kemudian menderek mobil ini untuk dibawa ke Mabes TNI. Menurut pihak Puspom TNI, pelat dinas TNI yang terpasang seharusnya tidak digunakan untuk mobil jenis garavan ini. Kita akan melaksanakan derek kendaraan tersebut karena disinyalir sudah lama kendaraan tersebut terparkir di Mall of Indonesia Kelapa Gading. Atas koordinasi tadi dengan pihak security yang ada di mall dan akan kita menderek kendaraan tersebut ke pusat polisi militer Mabes TNI. Selanjutnya pihak Puspom TNI akan memanggil pemilik kendaraan untuk diperiksa terkait kepemilikan pelat nomor dinas tersebut. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews melaporkan.